penyempurnaan terhadap putrinya karena apa karena yang yang dikeluhkan itu apa ndak di tidak dibaca atau tidak diteliti oleh pihak pemilik ilmu atau pemilik kawaruh setelah dia video apa telepon saya tak suruh video call sama saya cubi mbak Putri ini jenengan video call-an kali pulau jenengan dampingi kalau video call ternyata yang mengikuti Putri Namiko wongwelek sewangar wedok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh Mas yeh berarti mbak nek Alhamdulillah sik titipin kesehatan mbak setelah mbak mat muncul di Haji Rosso kuadah juga tiang-tiang nek sami meriki belajar kalian jenengan terus nyungun pengubatan nah sakit jenengan kiri usahkan mbak eh problem-problem noko mawan tiang-tiang nek sami padu berarti mbak 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 enggak, sejak daerah ini aku lho nge matur suwan kalian jenengan storio sejak wisikulu jenengan muncul haken datang YouTube ini kau kalau kalang kabut nampani HP mas selesai di suwan dan selesai dikeluakan itu berbagai macam diantaranya ada yang kepingin belajar kepingin kau roh marang sejati neurib ngeluh sakit dadaan di bel di bel aku kaget di bel di bel di bel di bel 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 beberapa tempat yang dia kunjungi itu tetapi masih belum ada kesembuhan atau belum ada titik penyempurnaan terhadap putrinya karena apa? karena yang yang dikeluhkan itu apa tidak dibaca atau tidak diteliti oleh pihak pemilik ilmu atau pemilik Kak Weroh oke setelah dia apa telepon saya tak suruh video call sama saya cubi mbak putrinya jenangan video call-an kali kula jenangan dampingi kalau video call ternyata yang mengikuti putrinya mereka mengwelek sewangar wedok temennya orang itu mau arep melu ibu enangnya kok kok yang menggok yang gue putrinya putrinya keras kesopanan tidak ada yang mau gembah terus larin ini ini yang ada selesai selesai ini yang sakit mendung biasanya yang santun sopan ini kok kasar secara kebetulan itulah lalu cubit sampean template HP ini sampeyan tentang putrinya sampeyan seketika itu langsung normal sampai saya menikah kalau ingin saya menikah menikah sesaji minong kanggu sang ini wang sul ingkang tumut putrin ini kalau ini dilpunan badi soan miliki sakin bekasi nyuan alamat lengkap sebab sebab larini sampun lulusan SMA kajian ngelanjut akan fakultas kalau kalau terwasi kepingin secara bersih supaya anak itu tidak muncul atau timbul kembali monggo nyenangan meriki Alhamdulillah belum sampai kesini enggak ada keluhan lagi sudah normal lagi sudah normal sudah tidak ada gangguan apa-apa lagi SMA kelas lalu Mas Melayu mudol sekan rumah biaya mas lompong nilwat ngarepi sampeyan ngonong kiro rosa mendek apa sampai nengok nengok lucu mas aku nyenang nengok dirinya 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 nengok dirinya sepindah sanjang kalau tepang nyenengan dateng ngajir rosa ya nengok sakitin apa mbak sakitin awalnya pripun sakitnya itu pertama kali itu dia itu mengalami sakit medis oke lalu dilakukan operasi setelah dilakukan operasi pulang ke rumah dia itu sering mengalami panas sanjangi ibu ingotan nah sering panas sering panas dibangso lakan dan rumah sakit pulang dari rumah sakit 1-2 hari panas lagi balik lagi ke rumah sakit dengan capek akhirnya dia berusaha ke beberapa paranormal ternyata yang ditemui banyak yang gak normal kan gitu jadi sama-sama pasiennya gak normal yang didatangi gak normal sehingga yang sakit ini tetap panggah orang waras waras soalnya kan sama-sama tidak normal sama-sama gak normal musalah alamat apa biara ngerti sejelas ketika saya ketemu sama saya dia tanya lewat telepon video call selesai semu monggo timbang tak kasari sampai aku nyuk tolong itu dolurku tolong sampai gak usah manggonek kuno itu duduk panggonek sampai kesukaan tangkong ngalih soko ragani hati apa namanya hati ya ada kepanjangannya ada cuman dia cuman hanya sebatas panggilan saja supaya tidak terganggu di dalam studinya maka belianya juga sudah sujud syukur lah kemarin sebelumnya sampai kesini dia sudah minta alamat tapi ternyata gak ada gangguan apa-apa lagi saya sering melakukan WA bagaimana keadaannya rencana pasti mau kesini sudah minta alamat sakitnya kalau menurut beliau itu sudah satu tahun lebih dari sana ke sini dari sini ke sana sudah beberapa kasihan mudah-mudahan beliau aktif melihat Ngaji Rosso dengan episode ini dia bisa apa bisa mendengarkan apa yang saya katakan ini bukan rekayasa bukan istilahnya ketap atau bikin tetapi itulah realita yang saya alami ada nomor teleponnya alamatnya dia sudah dikirim ke saya dan dia minta alamat lengkap saya maunya soan kesini mbak sebelumnya kan mbak mbak belum kenal belum tahu ketika mengubati dari jarak jauh cuma lewat telepon itu bagi si pasien atau keluarga apa cukup mengirimkan nama ke mbak mbak atau apa mbak ketika mengubati dari mbak mbak pertama dia mengirimkan butuh berserta nama ini putra kulo yang sakit ini 6 ini mbak gitu karena banyaknya ini belum cepat tangani sampai kurang lebih satu minggu lebih karena banyak yang ngeluh dari bandung dari bandung dari sepanyol dari amerika banyak waduh jeninya hp mungkin kok mbak ini casing yang rodo embel embel itu mungkin jepol lalu sesuatu ketika yaitu ada kejadian dia lari tengah malam telanjang mbak 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 saya lari terlalu telanjang mbak saya langsung padahal itu saya sudah siap siap untuk melakukan apa wiritan mau melakukan meditasi istilahnya tetapi saya tunda karena ada ceritan seorang ibu akhirnya langsung saya tangani tengah malam jadi saya ceritakan ini sebetulnya orang yang ikut anak sampen ini sebetulnya mau ikut kesampaian bu langsung ikut ngongol di video call ngomong ngomong saya saya itu ini ini tidak yang kasar sopan santun ini setelah hilang orang ini anaknya ini jalannya jenjit setelah dipaksa untuk tidak jenjit melakuknya semar kan Mbak Mat video lagi saya coba ayo melaku nebi ngapi mpun mbak mpun mbak jenjit yang pasengnya bisa bercerita dan menyebut nama saya berarti dia sudah normal nyebut nama saya sudah tidak jenjit menyebut nama awalnya ibunya itu ngeluh anak saya kok jenjit jalannya gitu jadi lucu tengah malam tak enggak enggak bu ya tadi jenjit banget baru tak tim pulang sampai kok jenjit jadi ya sudah itu sampai berapa lama mbak jenengan obati ketika dia sakit enggak berapa lama enggak ada hitungan jam atau hari mas seketika dia melakukan video call dengan saya itu langsung hilang orang itu besoknya itu baru jalan jenjit ibu ewe asaya mamat putri kula kok jalan jenjit wakit saya enggak biasanya pripun gemboten mamat saya coba video jenjit jenjit anaknya malah fashion lunda mamat sudah enggak luka lucu sampai sekarang masih komunikasi sudah saya masih komunikasi lewat WA sama saya bagaimana alhamdulillah mamat sudah sampun ya sudah sebut total ibu kalau mau niat sampai tidak ada niat untuk soan ke dalam monggo monggo kalau mengatur waktu saya masih mengatur waktu untuk soan kesini ini kan masih dalam proses untuk si putrinya yang sembuh ini kan mau ke fakultas kan masih ada apa ini masih ujian atau ulangan atau pendaftaran apa-apa ini jadi mungkin dengan kesibuan itu selain itu mbak yang dari daerah lain kan nanti mbak hamad bilang bahwa selain pengobatan ada yang mencari kesejatian hidup nah itu seperti apa mbak itu keluarnya dari orang-orang yang kesini itu bagaimana mbak ini ada salah satu ya boleh dikatakan belianya itu sudah capek keluhannya kepada saya itu sudah capek saya sudah melalang buana ketemu ini ketemu itu bahkan dia mengatakan saya sempat belajar torekot apakah ibu sudah paseh dengan syariat saya bilang diem dia apakah sampe sudah tuntas dengan syariat kok langsung ke torekot tidak tahu mbak mat karena saya sudah bingung ketemu orang begini ketemu begini saya hanya begini ketika saya melihat youtube sampean di ngajir rosok saya ada ketukan tersendiri mbak sehingga ini mungkin jalan saya untuk mencari jati diri untuk mencari sejati ngorib saya ingin belajar kebetulan beliau nya ini sudah waduh boleh dikatakan karena beliau nya ini sudah tidak memikirkan lagi harta dia tidak memikirkan lagi duniawi saya tidak lagi memikirkan harta saya tidak kepingin lagi harta karena hotel saya di Irlandia di Itali di Jerman ini ada di Belanda ini ada empat hotel saya saya sewa-sewakan disana dan disini saya tempat tinggal di Bali yang saya cari hanya jati diri untuk sang ini oke itu yang beliau dapatkan ketika sebelum bertemu mbah mat dia kan sudah berguru kemana-mana itu apa yang beliau terima ketika sebelum bertemu mbah mat dia itu bisa dikatakan dia itu seorang pintar saya katakan pintar dia itu karena apa dulunya dia itu mengaku seorang dokun dimintai tolong begini begitu begini begitu ternyata setelah dia melakukan hening setelah dia meratapi kehidupannya ternyata yang dia lakukan itu adalah salah sehingga inilah dia mencari sebagai pengganti atau obat untuk suatu ketenangan baik hidup sampai nantinya itu menuturkan kepada saya tiap malam sering tanya jawab tanya jawab tanya jawab sama saya tapi niat saya tetap keping ketemu mbah mat belum pernah belum ini rencananya ini beliau nya juga membawa beberapa seorang turis luar negeri yang sudah pasih dengan bahasa Indonesia setelah dia setelkan dia dia tontonkan video saya dengan tv yang besar mas tv nya itu kalau salah itu berapa puluh ini mas saya kalau lihat youtube sampai enggak di hp bah agak layar enggak lah dan yang lalu berapa yang yang dik se